Eo, ada kadron yang komen nih, jualan dana haji, biar cuannya cepat banyak, oh iyalah, contoh ini, contoh ini, jualan dana haji, emang tau kalian persyaratan haji, udah mengalamin haji. Oi, drone, kalian dengar, semua di cover, disubsidi, kalau antum-antum mau tau, duit daftar mereka itu sekian juta, tetap sekian juta gak nambah, apakah pemerintah ini mengangkut mereka, mendanai mereka untuk menasik ke Halim, ke Bekasi, setiap minggunya dikasih makan, dibawain mobil, semuanya itu pakai ongkos mereka, enggak, setelah haji juga, disono makan sehari tiga kali, makan mewah di Arab Saudi, baik, semuanya itu, emang mereka dikenakan lagi? Tidak, itu kalian yang harus tau ya, semuanya di cover, disono, baik uang jajan mereka ada, emang enggak ditambahin duit mereka itu, itu kalau antum paham tentang naik haji, ya, pasti ngerti, duit 1,5 triliun, enggak ada, duit yang punya siapa, yang orang-orang teriak yang 10 tahun belum berangkat, 9 tahun belum berangkat itu, jangan untuk Jokowi, Jokowi ini masih 8 tahun, kalau yang udah 9 tahun, 10 tahun, itu hajar aja yang namanya SBY, Menteri Agamanya SBY, Surya Dharma Ali, ketika itu, sekian triliun, ya, banyak banget itu duit, melibatkan 180 orang, panitianya, kok yang dijeruji cuma beberapa orang doang? Belum korlap 212-nya, dana-dana Al-Quran-nya disantet semua sama mereka, kalian itu, yang pura-pura buta, pura-pura tuli yang gue heran, ya, kok kuar-kuarnya Jokowi yang kalian menjadikan getahnya? Ya kan? Benar enggak? 1,5 triliun itu dari pendana siapa yang tidak berangkat? Dari pendana siapa itu masih orang-orang yang pendananya masih di era SBY, yang 9 tahun lalu, 10 tahun lalu, masih ingin berangkat saat ini, Jokowi menuntut, Jokowi yang ganti ruginya, on, asal lu paham semua, ya, jangan on, tiara terus, nge, semua, jamaah-jamaah terlantar di era SBY itu, Jokowi semua yang nanggung.